Maka tidak ada ajaran dalam Islam itu untuk membunuh orang lain. Apalagi sesama Muslim ini tidak boleh. Dan hanya boleh dalam tiga hal ini. Wa na'udhu billahi min syuruh li'anfusina wa min say'ati amalina. Mayyah dillahu falamudillalah wa mayu'lil falahadialah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmat iman Islam. Kesempatan waktu sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian kita pada hari ini. Ini hadis yang ketiga belas. Kajian kitab hadis Arba'in Imam Nawawi. Semoga dengan semakin istiqomahnya kita ini membawa kita pada ilmu yang lebih banyak. Dan ilmu ini menjadi amal yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua salawat dan salam. Tidak lupa kita aturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Suri taula dan kita. Semoga dengan belajar hadis ini. Kita bisa semakin meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Semoga kita nanti bersama beliau di surga. Amin Allahumma amin. Baik. Sekarang kita sudah sampai di hadis yang ketiga belas. Yaitu tentang sebab halalnya darah seorang muslim. Nah kita baca dulu hadisnya. Ini Ibn Mas'ud radiyallahu an. Dari Ibn Mas'ud radiyallahu an. Ibn Mas'ud berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda. La yakhillu tidak halal damu imri'in muslimin. Darah seorang muslim. Illa bi'akhda salasin. Kecuali karena satu dari tiga hal. Jadi darah seorang muslim itu haram. Jadi tidak boleh kita membunuh seorang muslim. Kecuali karena satu dari tiga hal ini. Yang pertama. Orang yang sudah menikah dan dia berzina. Atau biasa disebut dengan zina mufson. Dan jiwa dengan jiwa. Artinya orang yang membunuh dia. Maka dia juga harus dibunuh. Hukumannya. Dan orang yang meninggalkan agamanya. Al-Mufariku. Yang terpisah. Yang memisahkan diri-lil jamaah. Dari golongan atau kelompok orang muslim. Nah. Jadi tiga hal ini. Yaitu zina. Kemudian membunuh. Dan kemudian murtad. Meninggalkan agama islam. Murtad ini adalah alasan kita boleh. Apa namanya. Membunuh seseorang muslim. Tapi kita bukan sebagai perorangan. Karena ada hukum yang berlaku. Begitu maka. Yang berhak memutuskan adalah. Imam atau biasa disebut. Kalau dulu itu. Apa namanya. Kodi gitu ya. Atau pemimpin. Baik. Kita lanjutkan. Nah. Haram membunuh orang muslim. Jadi dasarnya. Antara lain adalah. Fa'inna dima'akum. Dalam hadis bukhari muslim ya. Fa'inna dima'akum. Sesungguhnya. Darah kalian. Wa'amwalakum. Dan harta kalian. Wa'a'rodokum. Dan kehormatan kalian. Ba'inna dima'akum. Di antara kalian. Itu haramun alaikum. Itu diharamkan atas kalian. Jadi. Seorang muslim. Dengan muslim yang lain. Itu diharamkan. Untuk. Darahnya. Untuk membunuh. Jadi kita gak boleh. Membunuh orang muslim yang lain. Dan hartanya. Kita tidak boleh. Mengambil harta orang muslim yang lain. Kemudian juga. Kita tidak boleh. Mengurunkan. Atau menghancurkan. Kehormatan orang muslim yang lain. Bagaimana. Kalau mungkin darah membunuh. Mungkin jelas ya. Harta mungkin kita mencuri. Atau mengambil tanpa hak. Nah. Kalau kehormatan bagaimana. Kehormatan itu. Misalkan adalah. Membuat. Orang lain. Atau orang muslim lain. Itu terhina. Contohnya. Kita melakukan. Hibah. Hibah itu. Adalah. Dalam pelan. Dikatakan. Walaya retab. Hukum ba. Atau. Jangan kalian. Melakukan. Hibah. Untara satu. Dengan yang lain. Kalau lengkapnya. Walaya retab. Walaya retab. Janganlah kalian. Awalnya. Berprasangka buruk. Kemudian. Tajasus. Atau mencari-cari. Kejelekannya. Memata-matai. Kejelekannya. Kemudian. Selanjutnya. Adalah. Melakukan. Hibah. Jadi ini tidak boleh. Kenapa. Karena ini. Menghancurkan. Mata bat. Tata berajat orang lain. Jadi kita tidak boleh. Contohnya adalah. Berprasangka buruk. Kayaknya. Dia ini. Kalau malam. Suka. Ketempat. Hiburan malam. Misalkan. Kita punya prasangka buruk. Karena kita melihat. Mungkin saudara. Sesama muslim kita. Dia keluar. Malam hari. Nah. Kemudian. Kita lanjutkan. Dengan tajasus. Tajasasus. Tajasasus. Kemudian. Kita. Biasanya. Kalau punya prasangka buruk. Mencari-cari. Bisa mencari-cari. Dalam artian. Betul-betul. Mencari secara fisik. Lihat. Yang ikutin dia. Bisa jadi. Tanya-tanya. Tertangga. Dan lain sebagainya. Itu bagian dari. Tajasus. Kemudian. Kalau kita menemukan sesuatu. Bisa jadi. Kita nanti akan menyampaikan. Kepada orang lain. Ini yang disebut dengan ribah. Jadi. Berprasangka buruk. Tajasus. Atau memata-mata. Atau mencari. Keburukan orang lain. Kemudian. Kita melakukan ribah. Itu bagian dari. Menurunkan. Atau menghancurkan. Kehormatan. Sesama muslim. Bagaimana. Kalau ternyata. Memang benar. Dia begitu. Memang dia benar. Kok ya. Itu yang namanya ribah. Kalau kita. Membicarakan. Hal yang tidak disukai. Oleh saudara kita. Dan itu adalah. Satu kebenaran. Satu kenyataan. Yaitu namanya ribah. Kalau itu bukan. Satu kenyataan. Berarti kita melakukan. Fitnah. Dalam hadis lain. Dikatakan. Kotlul mu'min. Membunuh seorang mu'min. Itu agung. Lebih. Besar. Lebih. Tinggi. Lebih. Berat. Aindallai. Disamping Allah. Min zawali dunia. Daripada hancurnya. Dunia. Maka tidak ada ajaran. Dalam islam itu. Untuk membunuh orang lain. Apalagi sesama muslim. Tidak boleh. Dan hanya boleh. Dalam tiga hal ini. Apa saja. Tiga hal itu. Yang pertama adalah. Zina mufson. Yaitu. Orang yang sudah menikah. Kemudian berzina. Maka. Dia. Berhak mendapatkan. Hukuman. Dalam bentuk. rajam. Kita itu dibunuh. Dengan dirajam. Nah. Kemudian yang kedua. Boleh kita membunuh. Atau boleh seseorang muslim itu dibunuh. Kalau dalam langkah kisos. Kisos itu adalah seorang yang membunuh orang lain. Dan terpenuhi syarat untuk kisosnya itu. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Jadi kalau dia berzina. Dan dia sudah menikah. Maka. Dia boleh dibunuh. Kemudian kalau dia membunuh orang lain. Maka kita juga. Dia juga bisa. Boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah murtad. Yang tadi disebutkan kalau dalam hadis. Meninggalkan agamanya. Yang dimaksud meninggalkan agamanya. Itu adalah murtad. Yang murtad di sini berarti dia juga boleh dibunuh. Nah. Kemudian. Tadi juga disebutkan dalam hadis. Adalah orang yang meninggalkan agamanya. Yang terpisah dari kelompoknya. Nah ini terpisah dari kelompoknya ini bisa dimaknai beberapa hal. Yang pertama ada ulama yang memaknainya. Maksudnya terpisah dari kaum muslim. Maksudnya ya murtad itu. Jadi semacam penguatan begitu. Tapi ada juga yang memaknai. Bahwa kalau yang tarikulidinihi. Itu meninggalkan agama. Berarti murtad. Kemudian al-mufar. Liljama'ah. Terpisah dari golongan. Itu yang dimaksud adalah. Melakukan makar. Atau pengkhianatan terhadap kepemimpinan yang ada pada saat itu. Misalkan hilafah. Atau mungkin kepemimpinan yang sedang berlangsung di mana dia ada. Jadi ada dua hal. Jadi dia murtad. Dan kemudian dia memberontak. Kalau pemerintahan yang sah. Atau dia murtad saja. Jadi tergantung. Penafsirannya. Tapi minimal yang jelas adalah. Murtad itu. Dia berhak untuk dibunuh seorang. Seorang muslim berhak untuk dibunuh. Nah tapi ingat bahwa. Ini yang membunuh bukan kita. Karena kita tidak main hakim sendiri. Tetapi adalah hakim yang memutuskan. Membunuhnya dan lain sebagainya. Pemimpin yang memutuskan. Nah. Kita lanjutkan. Beberapa hukuman yang terkait dengan zina. Jadi kalau zina itu. Ghoirumukson gitu ya. Artinya adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Maka hukumannya. Ya. Itu adalah cambuk seratus kali. Dan pengasingan satu tahun ini disebutkan di dalam hadis. Masya Allah mengatakan demikian. Nah. Kalau dia sudah menikah. Maka hukumannya adalah rajam. Jadi dikisahkan begitu ya. Ada seorang laki-laki. Dia bekerja di satu tempat. Kemudian dia bersinar dengan majikan istrinya. Nah. Kemudian bapaknya ini. Mengeluarkan sedekah seratus kambing. Dan kemudian bertanya kepada Rasulullah. Apakah itu bisa mengguburkan hukuman. Hukuman cambuknya. Rasulullah mengatakan tidak bisa. Kembalikan itu semuanya. Dan dia tetap dihukum cambuk seratus kali. Dan pengasingan satu tahun. Nah. Bagaimana kalau hukuman orang yang menundur zina. Nah. Dulu pernah ya. Istri Rasulullah. Aisyah. Dituduh melakukan zina. Pada satu perjalanan. Dia ketinggalan. Kemudian ada sahabat yang membantunya. Kemudian menyampaikan. Atau mengantarkan dia kepada Rasulullah. Kemudian muncul. Dari kaum munafik. Desa Yesus. Bahwa Aisyah melakukan zina dengan sahabat tersebut. Kemudian ada tiga orang. Dari kelompok kaum muslimin. Yang ikut menyebarkan berita itu. Jadi dia. Pemantiknya bukan dia. Tapi dia ikut. Tiga orang yang ikut menyebarkannya. Nah. Kemudian Rasulullah. Berhutbah. Membacakan ayat ini ya. Dan orang-orang yang menuduh. Wanita-wanita yang baik-baik. Kemudian mereka tidak mendatangkan. Atau tidak mampu. Menunjukkan di arba'ati syuhadah. Empat orang saksi. Cambuklah mereka delapan puluh kali. Dan janganlah kalian terima lahum. Dari mereka. Bagi mereka. Syahadatan abad. Dan jadi. Kesaksian mereka. Tidak diterima untuk selama-lamanya. Wau lai kah mulfasikun. Kenapa? Karena mereka itu bagian dari orang-orang yang. Fasik. Orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi kita juga tidak sembarang-sembarang. Kemudian menuduh berzina. Kalau kita tidak mampu. Untuk. Atau tidak memiliki. Minimal adalah empat orang saksi. Jadi ini juga untuk kehati-hatian. Nah dikisahkan juga. Yang yang saya ceritakan. Ada kisah seorang perempuan. Begitu ya. Dia mendatangi nabi. Dalam keadaan hamil. Mereka dia mengatakan bahwa. Anak yang ada dalam kandungannya. Ini adalah anak hasil zina. Kemudian dia. Dia mengatakan bahwa. Tegakkanlah. Hukum Allah. Atau khududullah. Hukum-hukum Allah. Kepada saya. Kemudian nabi mengatakan kepada orang tuanya. Berbuat baiklah kamu kepada perempuan ini. Nanti kalau misalkan dia sudah melahirkan. Bawa kembali ke sini. Kemudian perempuan itu. Jerajam sampai meninggal. Dan setelah meninggal. Rasulullah kemudian mensolatkan. Jadi dalam beberapa kasus. Rasulullah tidak mau mensolatkan. Jadi contoh kalau. Seseorang mayat itu punya hutang. Maka Rasulullah tidak mau. Menyolatkan. Tetapi ini ada perempuan. Kemudian dia dihukum. Rajam. Kemudian Rasulullah menyolatkannya. Berarti kan ini baik. Kemudian Umar. Berkomentar. Mengatakan. Kenapa kau menyolatkannya. Rasulullah. Karena Rasulullah berkata bahwa. Dia sudah taubat. Dengan taubatan masuh. Dan kalau misalkan taubatnya ini. Dibagi kepada 70 orang Madinah. Maka itu cukup untuk mengampuni. Desa dosa mereka. Artinya apa. Walaupun dia melakukan keburukan. Tetapi dia betul-betul bertobat. Dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan itu tidak mudah. Jadi ini menurut Allah. Ini adalah. Taubat yang. Bahkan bukan cukup. Hanya untuk si perempuan itu. Tapi cukup juga. Untuk orang-orang lainnya. 70 orang pun sudah cukup. Jadi artinya apa. Insya Allah dia. Husnul khutimah dan masuk surga. Jadi. Bukan karena kita melakukan suatu keburukan. Kemudian itu akan. Secara otomatis. Menjadikan kita sebagai orang yang. Buruk dan ahli neraka. Tapi insya Allah. Kalau kita bertobat. Dengan taubatan masuh. Ya. Tobat yang sungguh-sungguh. Kemudian tidak mengulangnya lagi. Dan menutupnya dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Insya Allah kita akan menjadi bagian. Dari orang-orang yang baik. Dan semoga nanti kita juga. Diampuni dosa-dosa kita. Dan bisa masuk pada surga Allah. Karena kita tidak bisa masuk surga. Surga Allah itu. Terlalu tinggi. Hanya kalau mau ditukar dengan. Amalan kita. Jadi kita itu masuk surga. Adalah karena atas belas kasih Allah. Kasih sayang Allah. Atas rahmat Allah. Kepada kita. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Adalah dengan cara melakukan perintahnya. Dan menjauhi larangannya. Agar Allah sayang kepada kita. Memberikan rahmatnya. Kemudian dengan rahmat dan ampunannya. Itulah kita masuk surga. Amin. Kemudian satu lagi. Terkait dengan kisos. Nah. Kalau seseorang membunuh. Dengan sengaja. Maka dia dihukum dengan hukuman mati. Nah. Tapi. Kalau dia dimaafkan oleh keluarga orang yang dibunuh. Maka dia harus membayar biat penuh. Biatnya berapa? Biatnya itu bendanya seratus unta. Seratus unta itu. Saya pernah ngitung-hitung itu. Sekitar lima ratus. Lima ratus. Lima ratus juta. Kalau enggak salah. Jadi kurang lebih sekitar lima ratus. Setengah miliar. Tapi nanti coba dihitung ulang lagi. Enggak unta. Tapi intinya adalah itu tidak murah. Kemudian. Yang ketiga. Soal membunuh. Bagaimana kalau membunuhnya tidak disengaja. Nah. Kalau membunuhnya tidak disengaja. Itu dianggap sebagai. Sesuatu yang harus ditegakkan. Dendanya. Kecuali hukuman mati. Jadi. Dia seperti membunuh. Dengan disengaja. Tapi dimaafkan. Jadi dia harus membayar dietnya. Atau dendanya tadi. Yang seratus unta. Jadi dia tidak boleh dihukum mati. Karena dia tidak sengaja. Yang tidak sengaja itu seperti apa. Misalkan. Kita menabrak orang. Sampai mati. Nah. Itu bagian dari membunuh. Tapi yang tidak disengaja. Atau mungkin kita. Anggaplah. Apa namanya. Ngelemparkan sesuatu. Atau. Mendorong. Teman kita. Mendorong teman kita. Kemudian dia jatuh. Sampai meninggal. Karena itu bagian dari membunuh yang tidak disengaja. Jadi itu. Jadi itu tiga hal yang membuat. Diperbolehkannya seorang muslim. Halal darahnya atau dibunuh. Yaitu yang pertama adalah. Zina. Kalau dia sudah menikah. Kemudian. Kemudian. Apa namanya. Kisos. Yang ketiga adalah. Murtad. Wallahu'alam bisawab. Al-biqmanit taqo. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.